Namanya adalah Jogosala Crusher dan ini kalau dalam bahasa Inggris artinya penghancur Jadi kalau misalkan lo liat, ini Jogosala yang akan digunakan oleh Biosurtaji untuk menghancurkan lawan-lawan Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Oke Topscore, balik lagi sama gue Imam Hayrazikin, sang reviewer sejati Banyak banget yang DM gue nungguin kapan gue nge-review BBS 3.0 Namanya adalah Jogosala Crusher dan ini adalah special edition yang ketiga Sebenarnya kalau dihitung ini yang keempat, karena yang ketiga kemarin itu ada namanya sepatu sneakers ya Stuttgart ya kalau nggak salah namanya Nah tapi yang sekarang akhirnya keluar lagi Jogosala nih, sepatu futsal ya Meskipun agak keluar dari gayanya BBS yang biasanya warnanya itu selalu putih Yang pertama warna putih, tipe kedua yang warna putih Tipe ketiga ini warnanya agak-agak seperti packaging yang gue pegang Jadi ada warna pink, ada warna birunya Nah sebenarnya waktu gue bikin launching Jogosala yang kedua Jogosala Marvelous Itu memang saat itu udah ada omongan tuh Bayu pengen bikin sepatu special edition warnanya biru sama pink lah ya Pokoknya ada pink-pink Nah kali ini gue akan review Namanya adalah Jogosala Crusher Dan ini kalau dalam bahasa Inggris artinya penghancur Jadi kalau misalkan lo lihat Ini Jogosala yang akan digunakan oleh Bayu Sertaji untuk menghancurkan lawan-lawannya Perih banget bang, ampun bang Nah kali ini gue lagi di lapangan Gue lagi sparring sama sneaker zone namanya Jadi beliau mampir kesini untuk ya silaturahim lah ya Sekalian mereka liburan Jadi antar toko harus saling support dan saling mendukung Oke tops Kita mulai reviewnya Ini kardusnya Ada logo Bayu Sertaji biasa kayak begini ya Tapi ada 3.0 nya Sebelumnya gak ada 3.0 nya Terus kalau yang biasanya Biasanya itu kalau gak salah Special edition nya itu dia ada penutupnya lagi Ada selimutnya lagi nih dari packaging Nah kalau sekarang gak Langsung di packaging nya Jadi bener-bener packaging nya aja yang Udah special edition Beda sama yang sebelum-sebelumnya Nah gambar sepatunya juga ada Ada gambar sepatunya juga disini Yang mana biasanya Ortus gak kayak begini Nah ini ada gambar sepatunya langsung disini Di apa namanya Di sticker nya Oke Uh semangat banget Oke sekarang kita langsung ambil sepatunya Ini dia sepatunya Oke tops Gue akan nge-review Biasanya ya dari upper Dari insole sama dari midsole dan outsole nya Pertama dari upper Sebenernya kalau misalkan lo liat Warnanya ini warna Identik antara warna hitam Biru dan pink Nah birunya juga ada 2 versi Ada yang ungu Sama ada yang biru ya Nah kalau misalkan lo liat Sepatunya Sebenernya sepatu ini Menurut gue Banyak sentuhan-sentuhannya Jadi atau banyak Banyak touch up nya lah Untuk membuat sepatu ini Ini bener-bener jadi special edition Yang pertama kita lihat dari materialnya Materialnya ini sebenernya adalah Sandwich mesh Jadi kalau misalkan lo liat belakang sini Di heelnya ini ada sandwich mesh nya Di belakang sini nih Nah di bagian sini juga ada sandwich mesh nya Yang mana menjadi Apa namanya Jadi logonya Jadi aksen logonya justru adalah Material utamanya Nah di kanan kirinya Itu ditiban TPU Nosu Ditiban TPU Dipres gitu ya Untuk menutupin sandwich mesh nya Tapi pakai aksen Motif-motif Kayak yang tadi di kardus Nih aksen-aksen motif kayak begini nih Tops tuh liat ya Nah jadi ini Sandwich mesh nya Ini ditiban aksen TPU Nosu Lalu bagian sininya juga Sebenernya mereka mau ngasih aksen Kayak seolah-olah ada Fungsi controlling Ya di bagian sininya nih Meskipun sebenernya Kalau menurut gue ini Ya Dibilang gimmick gak juga Tapi dibilang function juga ya So-so lah Menurut gue ya Di bagian sininya Ya emang akan memper Akan memperkuat Lo pada saat kontrol Tapi Selama ini gak ketemu sama karet Atau material-material lain Yang sifatnya lebih Lebih apa ya Lebih Kaku Bukan lebih kaku Lebih lengket Maka menurut gue Bagian sini sekedar Ya sekedar Bentuknya aja Meskipun kalau menurut gue Ini manis Kalau misalkan Dari sisi dalam tuh Ini manis Banyak garis-garis-garisnya Lanjut sampai depan Nah Sisi depan Ini ada Synthetic leather Di bagian sini ya Ada synthetic leather Nah di synthetic leather ini Ya Seperti yang gue bilang Mirip-mirip kayak synthetic aja Tapi ini sebenernya Eh mirip-mirip kayak leather aja Tapi sebenernya ini synthetic Lalu lanjut Kalau misalkan lo liat Aksen warna pink ya Dari ujung ini Sampai ujung sini Jadi dari ujung Dari ujung dalam Sampai ujung dalam lagi Itu semuanya Warna pink Jadi identiknya sebenernya Banyaknya warna pink Nah ini permukaannya Adalah sintetis Tapi sama dia Di tiban screen Atau di tiban motif Seperti motif yang ada di Gardus Dan yang ada di atas ini Tapi warnanya pink Ton on tone Jadi warnanya pink Terus ketemu sama pink lagi Di bagian sini nih Nah ini tone on tone Meskipun kalau Nggak dibilang tone on tone juga Karena agak shiny Agak mencilak Lalu di bagian belakang heelnya Ada tulisan BBS 3.0 Itu tops Itu bagian upper Ada pun lidah sepatunya Ya lidah sepatu tipi Terus juga Kalau menurut gue Yang menarik dari sepatu ini Sebenernya ada di outsole Oke sekarang kita masuk ke Midsole Midsole nya ini Pakai spray Jadi kalau misalkan lu lihat Ini tuh Kalau lu lihat Nanti ya Kalau lu beli 10 sepatu Terus lu bandingin Outsole yang antara ini Sama 9 sepatu yang lain Ini pasti beda Jadi karena ini Outsole yang kayak begini Harus di spray Sepenglihatan gue ya Jadi ini di spray Tapi manis banget ya Jadi di spray Dari pink Sep kayak gradasi gitu Ke biru Wah ini keren banget nih Nah ini bagian dalamnya juga Begitu Jadi dari biru Sep ke pink Kayak gitu Oke di bagian bawah Ini sebenernya adalah Full rubber Tapi dibikin Transparan Dan ada tulisan BBS 3.0 Lu lihat ya Dari situ kelihatan kan BBS 3.0 Dan ini Sebenernya adalah Salah satu inovasi Dari sepatu special edition ini Karena Manis banget kelihatan ya Manis banget Ini sebenernya udah Beberapa kali dikeluarin Ortus dengan gaya kayak begini Di Di katalis Aurora Kalau gak salah Namanya juga kayak begini Jadi transparan Nah ini juga ada tulisan BBSnya Nah yang menarik Di bagian dalemnya Bukan hanya tulisan BBS aja Tapi juga ada motif-motif Kayak motif-motif Yang tadi lu lihat di kardusnya Jadi sebenernya ini Antara kardus Antara sepatu Antara outsole Antara Ya antara outsole Itu bener-bener tonenya sama Jadi kelihatan manis banget Dan terkonsep Gitu aja sih review dari gua Dan insole-nya Adapun insole-nya Insole yang sama pada umumnya Tops Insole yang sama pada umumnya Jadi biasa Cup Capsule gitu Insole-nya ada cup gitu Terus di bagian depannya Ada banyak grid-grid Semacam bintik-bintik Yang akan membuat kaki lu Lebih nyaman pada saat lu Main futsal Itu aja Review kali gua Itu aja review ini kali gua Itu aja review ini kali Itu aja review kali ini oleh gua Dan sepatu ini sebenernya udah Dikit banget stoknya Di top score Dan udah hampir habis Sengaja kita simpen sebenernya Buat orang gajian Cuman ya itulah Namanya special edition Tapi bedanya mungkin Yang ketiga ini Gak secepat yang satu sama dua Karena mungkin Kalo gua liat Pecinta futsal di Indonesia Itu preferensinya Memang sukanya warna putih Jadi setelah Belajar dari kasus special edition ini Itu aja Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax